Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Jadi di depan saya ini sudah saya siapkan gunting dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Yaitu gunting di depan kita ini bagian pegangannya sudah rusak atau sudah copot karena mungkin termakan usia yang sudah lama ya teman-teman. Karena bagian sini terbuat dari plastik jadi lama-kelamaan dia pasti akan pecah juga. Tapi jangan khawatir teman-teman saya akan berbagi trik dengan cara yang cukup sederhana saja dan menggunakan bahan yang sederhana juga. Oke langsung saja kita kerjakan dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktikannya di rumah. Oke teman-teman jadi ini adalah gunting yang mau kita perbaiki. Ini sebenarnya untuk pegangannya masih ada kan tetapi di bagian sini sudah gompel atau pecah seperti ini. Jadi ketika kita pasang lagi dia akan lepas lagi teman-teman. Ketika kita pergunakan seperti ini dia akan mudah lepas lagi. Nah disini kita akan memperbaikinya dengan cara yang cukup sederhana saja. Oke untuk bahan pertama yang harus kita siapkan disini hanyalah lem setan atau lem G seperti ini. Ini kita paskan dulu di bagian yang copot seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan sedikit lem ya supaya dia tidak lepas. Nah seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya disini kita siapkan bekas pasta gigi, sikat gigi seperti ini ya yang sudah tidak terpakai. Yang bahannya terbuat dari plastik teman-teman. Kemudian disini kita siapkan juga kore api ya seperti ini. Jadi disini kita akan membuat ini ya bagian yang pecah ini dari bekas pasta gigi seperti ini. Untuk caranya cukup mudah sekali. Jadi disini ini kita bakar terlebih dahulu dengan menggunakan kore api. Kemudian nanti apinya kita matikan. Nah setelah mati nanti bagian sini akan melunak. Kemudian kita taruh di bagian yang gompel seperti ini ya teman-teman. Di bagian si pegangan guntingnya. Jadi kurang lebih caranya seperti ini. Jadi usahakan untuk sikat giginya ini bahannya terbuat dari plastik. Nah seperti ini teman-teman kita tunggu sebentar. Supaya untuk kelelehannya lumayan banyak. Kemudian setelah agak sedikit meleleh seperti ini kita matikan si apinya. Nah kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita taruh saja di bagian yang gompel seperti ini. Oke seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi sampai nanti bagian gompelnya penuh. Kemudian nanti kita rapikan dengan menggunakan cutter. Jadi ini bisa kita ulang-ulang lagi teman-teman. Jadi kita bakar kemudian untuk kelelehannya bisa kita pasang di bagian si ini ya bagian yang gompel seperti ini. Oke teman-teman setelah kita kasih lelehan sikat gigi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi sampai penuh seperti ini ini bekas sikat gigi ya seperti ini jadi cukup sedikit saja ini tidak sampai habis. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman bagian sini bisa kita rapikan dengan menggunakan cutter. Jadi kita sesuaikan bentuknya sesuai dengan yang sebelah ini. Oke teman-teman setelah selesai kita rapikan dengan menggunakan cutter. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita amplas saja supaya lebih rapi teman-teman. Setelah semua prosesnya selesai kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah sangat rapi sekali. Jadi bagian sini bisa kita kasih warna sesuai si pegangannya atau seperti ini saja. Jadi seperti variasi atau di bagian ini pasta giginya kita bisa menggunakan wayang warna hitam ya. Jadi sesuai dengan si pegangannya. Nah ini sudah sangat kembali normal lagi ya teman-teman. Seperti ini sudah sangat keren sekali. Kemudian teman-teman disini kita tinggal mengasahnya saja. Untuk mengasahnya pun cukup mudah sekali. Kita tinggal menggunakan bibir gelas saja seperti ini. Untuk di bagian sini ada ini ya mata guntingnya seperti ini. Agak mereng kurang lebih sekitar 20 derajat. Jadi posisinya harus mereng sesuai dengan si mata guntingnya. Tidak boleh seperti ini harus mereng seperti ini ya. Nah seperti ini kita posisikan kita seperti menggunting teman-teman. Beberapa kali saja seperti ini. Jadi ini cara termudah untuk mengasah gunting ya seperti ini. Bisa kita bolak-balik atas dan juga bawah. Nah seperti ini pegangannya sudah sangat kuat sekali. Tidak mudah lepas teman-teman. Oke sudah cukup. Dan ini sudah kembali normal. Sudah bisa kita pergunakan kembali. Ini sudah sangat tajam dan sudah sangat kuat sekali di bagian pegangannya teman-teman. Mantap sekali. Nah keren sekali teman-teman. Jadi pegangannya sudah sangat kuat sekali seperti ini. Ini seperti variasi atau kombinasi. Kalau ingin sesuai bisa kita kasih warna sesuai dengan si warna pegangannya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kita hanya bermodalkan barang bekas saja. Dan juga kore api sudah bisa memperbaiki gunting yang patah di bagian si pegangannya seperti ini. Jadi jauh lebih hemat. Kita tidak perlu membeli gunting baru lagi teman-teman. Dan ini hasilnya sangat kuat sekali ya. Tinggal kita kasih warna saja sesuai dengan si warna guntingnya. Atau langsung bisa kita pergunakan. Karena ini bisa menjadi sedikit variasi yang sangat keren seperti ini. Oke teman-teman. Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini. Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.